Intro Juventus harus mengikuti pil pahit usai tumbang dari FC Porto di lag pertama babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 Hal ini membuat urutan Andrea Pirlo terjepe dan sesuai zididin zidan Juventus harus menyerah di lag pertama babak 16 besar Liga Champions saat bertandang ke markas FC Porto Pasalnya Bianconeri tubang menyakitkan dengan skor tipis 1-2 Kekalahan ini terasa menyakitkan karena di laga tersebut Juventus harus ke 2 bulan 2 berjepat di babak pertama dan babak kedua Kekalahan ini pun menambah panjang daftar buruknya hasil yang diraih Juventus sejak operasi Andrea Pirlo Bisa dikatakan bersama pelatih berusia 41 tahun tersebut Bianconeri selalu inkonsisten Tak ayal isu pemecatan di akhir musim pun muncul Apalagi Pirlo gagal membawa Juventus menangka jauh di Liga Champions yang memang menjadi target utama Bianconeri Jika benar pemecatan terjadi Juventus pun dilaporkan akan menjajaki kemungkinan mendatangkan mantan penggawanya yakni zididin zidan Pasalnya pria asal Perancis ini juga terancam di depak menyusul inkonsistensinya bersama Real Madrid Juventus pun tak akan menyianyakan peluang ini Apalagi zidan telah terbukti di ajang Liga Champions Ajang yang ditekuni oleh Bianconeri Belum lagi dengan fakta bahwa pria berusia 48 tahun itu mampu mencetak hatrik gelar Jika zididin zidan pulang ke Juventus menggantikan Andrea Pirlo maka menarik dinanti bagaimana formula dan formasi yang akan ia gunakan untuk membawa Bianconeri kembali menjadi kampian Liga Champions Formasi 4-3-3 menjadi formasi Paltan Zidan selama ini Dalam taktiknya ia mengandalkan lebar lapangan sehingga membutuhkan pemain dengan kecepatan serta kemampuan umpan yang baik serta kelihaian dalam duel satu lawan satu Hal ini terlihat selama dirinya menukangi Real Madrid Di Los Blancos pemain yang menjadi andalan adalah pemain yang ditempatkan di sisi lapangan Terima kasih telah menonton!